selamat malam pramal semua apa kabar guys sehat ya guys ya hari ini tuh mimin mau kasih kalian film yang lumayan banyak di request film ular-uluran dulu kita kali ini guys judulnya anaconda the hunt for the blood arcade film ini tuh yang syutingnya di kalimantan lho pramal jadi ada sekelompok orang nyari bunga suci perinia immortalis atau biasa disebut anggrek darah di kalimantan katanya bunga ini tuh berhasiat bikin manusia bisa hidup lebih lama dan hidup sehat gitu atau mungkin bahkan bisa buat nyembuhin kanker tapi kedatangan mereka malah disambut sama anaconda kalian tau kan ganasnya gimana tuh ular nah pemain utamanya ada Matthew Marsden yang meranin jadi Dr. Jack Byron Morris Chestnut yang jadi Garden Mitchell Sally Richardson yang meranin jadi Gail Stern dan terakhir Caddy Strickland yang jadi Samantha Rogers udah cukup ya segitu aja dulu pengenalannya oke biar gak lama-lama lagi sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu gratis kok kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya di pembukaan scene-nya kita dikasih liat ada orang suku-suku pedalaman yang lagi berburu eh tiba-tiba nongol ular yang gede banget salah satu dari mereka akhirnya gak selamat setelah udah nyoba lari dari ular itu next scene pindah nih Jack sama Garden lagi nyoba ngeyakinin perusahaan farmasi New York Wexel Hall buat ngedanain penelitian mereka karena mereka butuh banyak anggrek darah dan mereka harus cepet bergerak soalnya anggrek darah itu cuma mekar selama 2 minggu oke setuju langsung deh tuh mereka cus ke Borneo di Kalimantan mereka berempat udah sampe nih Jack, Garden, Gail, sama Samantha ada kabar buruk kapal yang disewa Sam gak dateng soalnya terlalu beresiko kalau musim hujan kayak gini tapi katanya ada kapten lokal yang namanya Jinsun dia mau nganter asal bayarannya cocok malam itu mereka langsung nemuin si Jinsun eh, udah ngedil harga kirain dia Jinsun taunya ini nih si Jinsun aslinya nama asli dia Bill Johnson yang tadi itu rekannya namanya Tran Wu tapi agak ngeselin sih ya dia bilang yang tadi itu harga untuk sewa kapalnya aja kalau mau dinahkodain sekalian sama dia bayar lagi 50 ribu USD take it or leave it udah lah, setuju aja mereka ya mau gimana lagi kan emang butuh banget mereka besoknya sebelum berangkat dateng lagi dua orang tambahan Cole sama dokter Ben mereka bawaannya si Jack ini si Gail yang emang dasarnya agak sombong ngerasa kayak males banget ada di tempat kumuk kayak gitu terus dia ngecek ke kamar sama isi lemari di kamar itu tiba-tiba kaget setengah modar ada monyet lompat dari atas lemarinya ternyata itu piaraannya si kapten namanya Kong oke, ini lagi pada makan malam nih ih, gemes banget dong itu monyetnya gara-gara gak boleh ambil buah yang ada di meja dia ngambil sendiri buah yang ada di atas pohon eh, tapi si Kong malah jadi ketinggalan sama kapalnya nah lu gimana tuh tiba-tiba ada sesuatu yang ngejar dia dia ngumpet masuk ke batang pohon taunya itu ular gede banget guys yang ngejar si Kong Kong langsung kabur naik ke atas pohon gak lama Kong teriak kenceng banget sampai kedengeran sama yang lain pada kaget itu suara apa kata si kapten sesuatu sedang dimakan dia gak tau aja itu suara teriakannya Kong pas paginya baru sadar dia kalau Kong tuh gak ada deh, gara-gara aja deh nelfon-nelfon eh gak sadar nyadar ke pintu pintunya kebuka waduh, mana tangannya berdarah tuh kebeset nah kan nongol buayanya kan gara-gara darah itu kapten langsung berenang nolongin dia gelut tuh si kapten sama buayanya wah, gege menang dong si kapten hmm, si gel udah diselamatin kalau masih belagu juga sih terlalu ya eits, buayanya ada yang narik dong itu takut banget loh baru aja santai mereka dikagetin lagi sama si Kong yang tiba-tiba lompat dari atas tapi bersyukur sih berarti pas kemarin si gemoy ini selamat malam itu si kapten bilang ke Jack kalau permukaan air naik jadi bahaya kalau dilewatin kalau emang mau maksa lewat situ kapten minta tambahan biaya nah ini gara-gara banjir jadi banyak sampah di sungai setir kapalnya jadi macet kesangkut gak bisa belok kapalnya rute belokannya jadi kelewat eh, sial banget dong ternyata di ujung situ tuh air terjun hai, sial banget telah ini Huh, pas banget Sam naiknya Oh man, itu anak kondanya Barang-barang mereka cuma sedikit yang berhasil diselamatin Tapi untungnya telpon satelit masih bisa berfungsi Kapten keingetan kalau temennya tuh ada yang mau lewat deket-deket situ Jadi dia mau minta tolong jemput di daerah Nagarok Itu juga mereka tetap harus nelusurin sungai dulu Buat bisa sampai ke Nagaroknya Ya bisa sekitar sehari dua hari katanya Tapi bakal lebih cepat kalau lewat hutan Baru deh tuh nanti lanjut ke tempat anggreknya Kena karma dia Kemarin dia minta bayaran mahal Sekarang digituin juga sama temennya si John Aduh, nyebrangin air lagi Si Kong diomelin gara-gara berisik teriak-teriak Taunya dia lihat ada begituan lewat di antara mereka Cole juga sempet ngerasa nih ada yang gerak di air Dr. Ben jadi iseng nakut-nakutin Gail Tapi tiba-tiba kayak ada yang narik gitu Pas nongol udah luka-luka Dari belakangnya ada ular yang super duper gede Langsung nyaplok Dr. Ben Kapten nyoba buat tenangin mereka Dia bilang ular itu baru bakal lapar lagi setelah berminggu-minggu Jadi sementara mereka aman Gail gak mau ngelanjutin ekspedisi ini Cole juga Sam nengahin Yaudah sekarang tujuan utamanya ya ke kapalnya si John aja dulu deh Ya walaupun udah hampir semua tuh pengen pulang Si Jack tetep keke harus dapet anggreknya Lagi di jalan Si Cole dikasih tau kalau ada sesuatu di lehernya Langsung panik gak tuh Itu lintah guys Dan ternyata Di badan belakangnya juga ada banyak banget Sambil nunggu Mereka istirahat sejenak disitu Gordon yang abis ngeliat kakinya lecet-lecet Mau langsung pake sepatu aja tuh Untung dicegah sama tren Di dalam sepatunya ada laba-laba gede loh itu Kalau sampe kegigit laba-laba batu itu Bisa lumpuh sekitar 2 hari katanya Diambil lah itu laba-labanya sama si Jack Buat diteliti Ini kapalnya si John kayak nabrak sesuatu gitu Dan akhirnya dia liat Ternyata itu anakonda yang ada di bawah kapalnya dia Tapi gak segeri yang tadi sih Pas mau ngambil pistolnya Keburu di caplok itu pantatnya Tuas gasnya gak sengaja ketarik Jadi kapalnya jalan Mereka kaget ada ledakan Pas disamperin Ternyata itu kapalnya si John Karena ada bekas minuman alkohol Mereka ngiranya si John mabuk terus jatuh ke air Padahal mah di implok ular ya Mereka ngumpulin barang yang mungkin berguna Disini mereka liat ikan bakar kayak bekas sisa dimakan orang gitu Kata Tern Disana ada suku Topax Suku pedalaman yang terlahir sebagai pemburu Wow ngeri ya Tern malah mau ngajak mereka ke tempat tinggal suku Topax Berharap mereka mau minjemin perahunya kan Lagi ngebuka jalan Si kapten kaget Ada mayatnya John disitu Jadi kata kapten Anakonda tuh bakal ngelepehin lagi mangsanya Kalau ngerasa terancam Baru deh abis itu dia nyerang lagi mangsanya itu Dan yang harus kita tau sekarang Anakondanya ada lebih dari satu Apalagi kalau sekarang ternyata musim kawinnya mereka Jantan bakal nyamperin betinanya Betinanya itu suka nyari tempat-tempat basah Berlumpur Dan para betina ini bakal bareng-bareng masuk ke satu lubang besar Buat tempat mereka kawin Nah ini mereka nemu rumah-rumah gubuk gitu Disitu ada anakonda yang udah mati Aduh itu kaki orang kan ya guys ya Karena ngeliat perahunya orang-orang suku itu udah gak ada Akhirnya kapten ngajak mereka buat bikin rakit sendiri Abis cuci muka Si Jack liat ukiran anggrek darah disitu Dia jadi sadar satu hal Kenapa anakonda bisa jadi segede gitu Karena mereka makan anggrek itu Jadi bisa hidup lebih lama Jack pikir ya mereka juga berarti Posisinya semakin deket sama tempat anggrek darah itu Semua gak setuju buat ngelanjutin Bahkan si Garden aja tuh udah gak mau lanjut Nah udah jadi nih rakitnya Jadilah nih ya pulang Ini si Garden nemuin kotaknya John Yang isinya pistol sama telepon itu Ada di tasnya Jack Wah parah sih Sengaja disembunyiin sama Jack Garden tetep gak mau ikut Dan kalian liat Dilepasin laba-laba batunya tadi di kakinya Garden Digigit tuh si Garden Udah singet ya si Jack Dia bilang ke yang lain Si Garden lagi istirahatin kakinya yang lecet-lecet itu Tapi Sam curiga Dia diem-diem nyamperin Garden Disitu dia liat ada bekas gigitan di kakinya Garden liat di atas Sam ada tua anakonda Tapi dia udah lumpuh gak bisa ngomong Sam pergi nyamperin Jack buat nanya Garden diapain sama dia Tapi dia gak ngaku Akhirnya si Garden yang dicomot sama anakondanya Pas mereka mau balik ke rakit Eh rakitnya dibawa kabur sama si anak kampret Satu-satunya cara ya kejar si Jack Mereka harus ngejar lewat hutan Bisa-bisanya loh Dia nelfon minta bantuan Tapi bilangnya cuma dia yang selamat Duh mulai kedengeran lagi deh sis ulernya Ular kecil apa ular gede nih Mereka buru-buru lanjut Sampai akhirnya mereka jatuh ke dalam kayak semacam gua gitu Gara-gara kaget ngeliat ada yang gerak di akhir tadi Cole jadi ketinggalan sama yang lain Cole jadi bocah nyasar sendirian Eh malah nemuin banyak rangka manusia loh disitu Wuhh untung train berhasil nemuin dia Mereka langsung nyari yang lain lagi Di tengah jalan si train ada yang narik bawah Tren nyoba sekuat tenaga nyari jalan ke permukaan Tapi sayangnya dia keburu di lahap sama si anak onda Si kapten ternyata juga nyari Cole sama tren Disitu dia cuma nemuin senter sekaligus air yang udah kecampur darah Yaudah akhirnya Sam, Gail sama kapten keluar dari gua itu Udah mau deket nih ke lubang keluarnya Eh tiba-tiba nongol si Cole Tapi dia dateng teriak-teriak Kalau si anak onda udah ada di belakang dia Yaudah pake segala nyangkut lagi Untung berhasil ditarik keluar Sekarang ulernya tepat di depan mereka Si Sam langsung ambil parang terus nebas kepala anakondanya Cole takjub banget sama apa yang Sam lakuin tadi tuh Tiba-tiba Mereka ikutin tuh kemana dibawa perginya Ternyata si Cole lagi dililit di pohon gitu loh Kapten langsung lempar pisau ke bagian bawah mulutnya si ular Udah hampir game over tuh si Cole Untung sadar lagi pas dikasih napas buatan Di sisi lain si Jack berhasil nemuin tempat anggrek darahnya Dan ini mereka juga sampe di tempat Jack naro rakitnya Disitu si Sam nemuin tempat buat nyimpen laba-laba batunya udah kosong Dia sadar berarti bekas gigitan di kakinya garden itu ya si Jack pelakunya Dia yang ngelepasin laba-labanya Eh tiba-tiba dateng nih si Jack Nodongin pistol dong ke mereka Kapten ditembak bahunya gara-gara dia keliatan mau ngambil pisau Wow Pantes aja dia gak berani ngambil sendiri Itu anggrek darahnya ada di atas anak kondo pada kawin guys Dia mukul kapten sampe pingsan Terus nyuruh Sam nyebrangin lubang lewat batang kayu tipis itu buat ngambil anggreknya Pas mau balik Batang kayu itu kayak mau patah Eh si Jack bukannya bantuin Malah nyuruh dia ngelemparin tasnya Sam ngancem dia Tasnya bakal dibuang kalau dia gak jatuhin pistolnya Eh si Jack malah balik ngancem Dia mau nembak Gail sama Cole Yaudah terpaksa Akhirnya dilempar tasnya Hampir jatuh tuh dia Tau-tau si kapten sadar Terus langsung nampol si Jack Tasnya jatuh ke lubang Mana ada laba-labakan tuh disitu Sempet berantem dulu tuh si kapten sama Jack Si Jack berhenti mukul pas dia ngeliat tasnya ada di bawah Oke berhasil dia ngambil tasnya Tapi pas mau naik Tangannya digigit sama tuh laba-laba Kena karma nih orang ya Padahal mau ditolongin sama kapten Tapi dia keburu lumpuh Akhirnya dia jatuh ke kubangan ular-ular itu Duh Sam juga gelantungan di atas lubang itu Sampai akhirnya dia juga jatuh Di bawah Dia liat si Jack yang lagi mau dimakan sama salah satu anak kondanya Panik lah Sam buru-buru manjat Tapi ada satu anak konda yang ikut bangkit Gail mancing tuh anak kondanya Biar ngegigit kaleng bahan bakar mereka Si kapten mau nembak pake pistolnya Tapi pelurnya kosong Eh akhirnya si Cole ngeberaniin dirinya nih Dia yang akhirnya nembakin suar ke mulut si anak kondanya Anak konda itu jatuh ke lubang Dan akhirnya ngebakar semua yang ada disitu Dinding lubang itu juga longsor Anggrek darahnya ikut ke kubur di dalam sana Di akhir scene Kapten Sam, Cole, Gail, sama si Gemoy Kong Ngarungin sungai pake rakit itu Menuju ke kota baru Ya itu tadi alur cerita dari film Anakonda The Hunt for the Blood Arcade Di film ini tuh Nunjukin ke kita Kalo apa yang kita lakuin ke orang lain Pasti suatu saat bakal berbalik ke kita So Selalu hati-hati ya Pramal dalam berbuat Oke Pramal Jangan lupa ya Follow Instagram kita Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sub indo by broth3rmax